Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabiha jema'in, amma ba'd. Hadirin-hadirat yang saya hormati para pengurus DPP Rabi Taha'alawiyah, yang saya hormati para pengurus Al-Irsyad, yang ikut juga bergabun dengan kita, para masyayih, para habaib, para asadis yang kami muliakan. Ini pertama kali saya kesini, tabarukan ke DPP Rabi Taha'alawiyah. Semoga ini malam ini menjadi momen kita belajar sejarah, karena tema ini sangat penting, karena sudah diingatkan tadi oleh Habib Fikri, bahwa ini generasi muda perlu banyak tahu tentang sejarah, karena bukan cuma tafakufiddin yang harus banyak digeluti Habib, tapi juga tafakufil olum anusantarawiyah. Nah ini yang kurang ini, saya kira Rabi Taha'alawiyah penting ini, juga tafakufil olum anusantarawiyah. Karena dulu nenek moyanya para sayid, para habaib, para hadrami itu dulu ditunjukkan oleh wali Songo, itu angajawi dalam arti menyatu dengan dunia nusantara, sekaligus berbahasa dengan bahasa nusantara, dan menimba ilmu-ilmunya nusantara. Ini bukan cuma ilmu-ilmu Arab yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini, materi ini sebetulnya saya sampaikan ada dua semester ini untuk menyampaikannya, jadi banyak, ini panjang ini kalau kita mau bicara, dua abad saja ini dua semester ini, abad 15-16, karena kita ini mau mencari sumber primer, kata orang sana sumber sezaman. Ya, sumber sezaman ya ada, kita mau tunjukkan dari para wali. Nah ini yang menjadi pegangan kita, kalau kita bicara tentang migrasi kaum hadrami ke nusantara, itu dimulainya proses tulis-menulis di nusantara, di atas medium kertas. Sebelumnya kan sudah ada lewat prasasti, lewat lontar. Lontar sudah dipakai oleh para murid-murid, wali Songo juga sudah menggunakan lontar. Tapi penggunaan masif tradisi keilmuan itu, itu baru dari luar dari tradisinya orang-orang Cina dan orang-orang Arab. Nah, setelah kemudian di abad ini, mulai terjadi semacam penumpukan tradisi-tradisi bersejarah yang sudah menjadi kanonik. Nah, ini istilahnya itu kalau di, kita itu namanya Moctabara. Kalau kanonik kan istilah katolik, kalau kita ya Moctabara. Nah, ini baru dimulai puncak-puncaknya itu dari era Pasai, abad 13-14. Setelah itu mengalami puncaknya senusantara, yang Angajawi itu dalam berbagai bahasa lokal, itu terjadi di abad 15-16. Nah, inilah yang kemudian kita cari. Di mana gerangan sumber-sumber itu. Nah, ini. Bicara tentang konteks migrasi, ini bersamaan dengan terjadinya proses islamisasi secara sistematis. Jadi, migrasi ini tidak sekedar ujuk-ujuk datang begitu saja, tapi memboncengi proses yang sudah terjadi sebelumnya, itu diawali di Pasai, tahun 601 Hijriyah, atau 1206 Masehi. Karena sebelumnya islamisasi itu baru bersifat personal, dalam arti individu-individu. Orang pedagang, pedagang dari Yaman, dari Hadromi, sudah datang sampai ke China, malah di era dinasti Song, di abad 9-10 Masehi, sudah ada perkampungan Yaman di kota Kuanzo. Sekarang, ya Kuanzo ya, setelah kanton itu keatasnya itu Kuanzo. Itu dulu disebut Zaitun, di eranya dinasti Song. Itu sudah ada masjid perkampungan Yaman, masjid Yaman, di pinggiran ibu kota. Karena ibu kota itu dipasangin benteng, maka di luar benteng itu ada beberapa kampung-kampung itu, para pedagang, dan salah satu kampung itu adalah perkampungan kaum Hadromaut. Dan itu ada masjidnya disebut Masjid Yaman. Sarjana China di sana sudah mengungkap melalui kajian arkeologinya, sudah mengangkat bukti-bukti arkeologis, artefak dari bangunan masjid itu. Dan masih bisa diselamatkan, dan sekarang sudah masuk ke museum di kota Kuanzo. Jadi itu kalau kita mau cek secara fisik ya, bukti fisik adanya migran Yaman di Cina, maka inilah yang tertua, yang memberi bukti bahwa ada perkampungan orang Hadromaut di sana. Nah, tidak mungkin ujuk-ujuk langsung ada orang Yaman tanpa melewati Nusantara. Karena ini jalurnya adalah jalur laut, bukan jalur sutra, jalur darat. Kalau orang Persia itu pasti jalur sutra. Tapi kalau jalur laut, itu jalurnya orang-orang yang menguasai kapal, berprofesi sebagai nakoda, pedagang, dan berasal dari pelabuhan-pelabuhan besar. Nah, ini yang saya mau tampilkan nanti. yang punya kapal, yang punya pelabuhan besar, dan punya logistik yang cukup kuat untuk menjelajahi dunia lautan ini, dunia samudera ini sampai ke Cina. Nah, tentu salah satu yang dilewatin adalah Nusantara ini. Maka, berbicara tentang migrasi global, kaum Hadarim itu, kita harus cek sejak bangkitnya perdagangan global, bukan di jalur sutra, yang di daratan itu, tapi di jalur sutra laut, samudera ini. Nah, siapa yang pegang kontrol atas jaringan strategis ini? Ini yang saya sebut, kalau kita mau melacak ya, inilah nanti disinilah muncul kantong-kantong penulisan sejarah. Yang saya sebut tadi itu, pengislaman secara sistematis. Itulah yang ditunggangi nanti oleh para sayid, para komunitas Hadarim, yang sayid maupun yang non sayid, dari Pelabuhan Besar Aden, ada yang di Mirbat juga, ada satu di Syihir, 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 ini di tengah. Inilah yang menjadi pusat awal, pusat pertama penyebaran migrasi Hadarim ke timur. Nah, ini ke timur ini, karena ada persepsi, ada persepsi, pertama ada perintah Rasulullah, carilah ilmu sampai ke Cina. Yang kedua, carilah nafkah, rejeki, peruntungan, di tempat matahari terbit. Nah, itu berarti di masyrik, berarti di timur. Nah, kebetulan, ini ada naskahnya yang bercerita itu, paling bawah ya, ini ya, oh ini ya, oh yang ini ya, oh iya. Nah, muncullah kemudian, beberapa kantong-kantong ini, ini pusat-pusat koloni, bahasanya dalam sejarah kan koloni, atau permukiman-permukiman. Nah, ada naskah dari Bali, ini Bali, orang Hindu ini, merawat tradisi Wali Songo, seasli-aslinya, karena enggak ada orang Bali yang awam ini, berani mengotak atik. Karena ini adalah karya besar, karya diluhun dari para pedanda, para ida, para para tokoh agamawan, jadi kalau ada yang mengotak atik, atau membacanya pun, bagi orang awam, itu sudah dianggap berdosa gitu. Karena ini wilayahnya tokoh agamawan. Nah, itu yang membuat kenapa sumber-sumber Wali Songo di Bali itu masih terjaga dengan baik, karena ada proses sakralisasi itu. Nah, sementara di Jawa, sudah banyak mengalami proses perubahan-perubahan. Nah, inilah pentingnya kita juga berbicara tentang kritik, kritik, kritik filologis dalam melacak sumber-sumber primer ini dalam manuskrip. Nah, itu satu semester tersendiri kalau bicara tentang pelacakan sumber-sumber primer itu dalam manuskrip. Nah, ini yang disebut dengan masyrik itu dalam Naskah Bali, inilah yang didominasi para pengembara ini, para migrat ini dari dari keturunan Sedina Ali. Ini kata kata dari Naskah Naskah Bali itu. Nah, dari dari keturunan Baginda Ali. Disebut dalam Naskah itu dengan nama Baginda Ali. Migrasi pertama dalam catatan lokal itu muncul dari sini, dari daerah Gujarat. abad 13. Ada satu sumbernya, ini ya, ada saya enggak masukkan di sini, ada namanya Ras Mala, ada Naskah bahasa lokal, bahasa Hindu. Ras Mala namanya. Ini. covernya Ras Mala dari abad 13 sumber ini. Penulisnya beragama Jain, Jainism ya, Jain, salah satu sempalanya agama Hindu. Penulisnya itu dari beragama Jain. menulis di tahun 1220-an ada seorang Syed disebut gelarnya itu Syed berdagang di kota Cambai. Nah, penguasa yang menulis sejarah ini itu di daerah sini, Cambai ini. Belum ada surat waktu itu, belum. Baru Cambai di sini. Kemudian ada tempat yang disebut Broj. Ditulis dalam Arab B-R-Waw-Jah Broj. Syed ini tinggal di kota itu, Broj itu. Saya cari ada enggak konfirmasi yang memberikan data tentang kehadiran Syed ini dari sumber di Yaman. Ternyata dapat dari sumber kitab Al-Gurar. Karangannya Al-Gurar. Anak punya marga. Oh ya? Iya. Iya. Abad 16 ya? Abad 16 ya? Kitab itu ya? Abad 16. Tahun 1500-an lah. Menyebut ada satu keturunan Syed Muhammad Sahib Mirbad bernama Syed Abdul Malik yang migrasi ke India. menetap di kota Broj itu. Bah Rah Wajah. Nah ternyata nyambung kan? Tahunnya juga nyambung. Abad 13. Karena kita tahu Syed Muhammad Sahib Mirbad itu wafat di abad 12. Cucunya ini yang Syed Abdul Malik bin Al-Alui yaitu Amul Fakih itu pamannya Al-Fakih Al-Muqaddam itu ternyata wafatnya itu ya karena ini cucu berarti sekitar abad 13 itu. Nah ini berarti ada titik temu antara sumber yang ada di Yaman dengan sumber yang ada di Cambai tentang kedatangan seorang Syed di kota ini berdagang tahunnya abadnya adalah kita cek di dalam sumber tadi Ras Mala itu ternyata dari tahun 1220-an. Nah inilah yang menjadi kunci bagi kita untuk menelusuri keturunannya. Nah ini yang penting ini. Ada seorang Syed tidak disebut namanya berdagang di kota ini kemudian kita cocokkan dengan sumber di Hadromau ternyata ada datanya maka kita bisa tarik titik temu bahwa ini adalah Syed Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sohib Mirbat itu. Nah di dalam sumber cerbon di dalam naskah negara kertabumi disebut bahwa Syed Abdul Malik ini punya lakab juga disebut Pramania Asamad Khan. Nah itu menikah dengan keluarga Asamad Khan. Asamad Khan itu ada dua yang menggunakan Khan. Khan itu keluarga keturunan migrasi. Nah ini juga migrasi kalau kita bicara migrasi di India itu yang paling dominan karena punya kuasa ekonomi dan politik itu adalah dari Turki. Dari sini. Anatolia. Mereka disebut orang Rumi seperti Sheikh Jalaluddin Rumi. Nah ini maka orang yang datang ke sini itu disebut dengan orang Turk atau Rum. Nah inilah panjang ceritanya kenapa kemudian muncul sebutan di dalam naskah-naskah Nusantara sebutan Rum. Dikirai itu Konstantinopel atau Usmani. Belum belum ada Usmania waktu itu. Yang dimaksud adalah Rum yang menjadi penguasa politik di sini. Karena kebanyakan mereka menjadi penguasa Kesultanan Delhi di sini. Kemudian di Gujarat. Kesultanan Gujarat abad 13 abad 14. Nah Syed Abdul Malik datang ini belum ada Kesultanan Gujarat waktu itu. Belum. Kemudian ada Kesultanan Benggala itu juga penguasanya yang pertama dari keluarga Rum. Maka keluarga Syed Abdul Malik ini menikah dengan jaringan keluarga Rum ini. Rum ini. Maka disitulah kemudian salah satu nama dari keluarga itu adalah Azamad Khan. Nah ada dua yang punya nama Azamad Khan. Dari keluarga di sini Gujarat satu dari keluarga yang di Benggala. Nah kita cek lagi yang sumber di Benggala. Ada Hadisul Kawanin salah satu judulnya itu menyebut ada satu yang disebut seorang ulama tokoh terekat namanya Khalifah Hussein menikah dengan putri Raja Rum di Benggala ini. Nah itulah yang kita bisa cocokkan dengan naskah di Demak ini pentingnya harus lintas bahasa ini kalau enggak bisa Habib Fikri harus lintas bahasa ini minimal lima bahasa Nusantara Bahasa Jawa Bahasa Bali Bahasa Melayu Bahasa Bugis Sunda belum menjadi sumber primer waktu itu belum yang jadi sumber primer itu Bahasa Melayu Bahasa Jawa Bahasa Bali Bahasa Bugis Satu lagi tambah kalau mau bahasa itu Bahasa Persia karena itu juga bahasa yang jadi sentral di India kan adalah Bahasa Persia selain Bahasa Arab Nah dalam sumber di Babat Demak menyebut Syekh Jumadil Kubro yang disumber tadi di Benggala ini Hadisul Kawanin menyebut Khalifah Hussein versi Babat Demak menyebut beliau menikah dengan Putri Raja Rum Azamat Han kan Han itu kan artinya Raja Raja Rum Rum itu adalah keluarga migrasi Turki yang berkuasa di wilayah Benggala dan di wilayah Gujarat itu dan ternyata cocok titik kemunya disini antara sumber Jawa dengan sumber lokal di Benggala bahwa keluarga Azamat Han yang disebut dalam Naskah Negara Kereta Bumi tempatnya dulu itu Said Abdul Malik membangun disini permukiman di kota Broj itu nyambun dengan keluarga yang kemudian malah menurunkan Wali Songo itu inilah yang menjadi catatan kita banyak beredar soal Azamat Khan tapi karena tidak ada sumber primer dan yang saya dapatkan disini nah ini karena naskahnya naskah lokal saya tidak temukan naskah lokalnya saya hanya mendapatkan orang yang pernah membaca naskah itu nah salah satu naskah itu yang ada di Benggala itu menyebut migrasi orang-orang Hadramaut itu ke Benggala ini itu sudah terjadi di era pas dengan kedatangannya Syed Abdul Malik itu nah ini ini yang menjadi catatan kita juga bahwa kita harus paham juga apa yang terjadi disini nah jadi ini catatan pertama berikutnya dari Cambai ada migrasi ke Malabar tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Halwi salah satunya di Kerala dalam naskah Cirebon lagi namanya carup kanda carang seket dan dan ada lagi ada carup kanda yang tebal ada carup kanda yang tipis itu nah menyebut salah satunya ada di wilayah Kosi nah Kosi itu adalah Kocin disini antara Kalikut dengan Kuilon nah inilah basisnya ya basisnya Syekh Jumadil Kubro yang tadi menikah dengan Putri Rumi itu atau Syekh Jamaluddin Alakbar yang kemudian makamnya ada di Sulawesi Selatan ini di Tosora di Wajau sini nah inilah yang menjadi tokoh pertama yang membawa komunitas Arab dari Hadramaut khususnya masuk ke Nusantara nah inilah awal munculnya perkenalan orang Nusantara dengan tradisi tulis menulis beliau seorang pedagang nakoda dan juga seorang waliullah yang membawa Islam itu dengan dua kaki tradisi waliullah tradisi terekat mazhab syafi'i dan tradisi berdagang datanglah naskah seracentini mereka ini agami sambi agrami mereka membawa agama mengislamkan orang Nusantara sekaligus agrami berdagang nah kalau kita mau cek siapa yang paling kuat tradisi beragamanya dan berdagangnya pasti daerah ini nah ini kalau Bagdad itu adalah tradisi mazhab syafi'i terekat ada terekat khadiria ada basisnya mazhab syafi'i ini Bagdad nah pertemuan Bagdad dengan Yaman inilah yang kemudian yang hitam dan yang merah ini inilah yang mewarnai itu yang saya bilang tadi karakter keislaman kita secara berperadaban bukan lagi pengislaman secara personal tapi pengislaman secara berperadaban nah inilah kita telusuri muncul naskah-naskah ini dari peredaran pergerakan migrasi Hadramaut ini komunitas Hadarim ini dari Yaman terus ke India terus ke Nusantara maka muncul kemudian naskah-naskah yang menulis itu sejarah itu inilah alurnya dimulai dari hikayat pasai abad 14 sampai ke sejarah Banten abad 17 ini ini menjadi bukti dari pergerakan tadi direfleksikan ditulis dikanonisasi dijadikan muktabarah sumber historiografi Islam Indonesia ini ini bukti-buktinya jadi Habib Fikri ini kalau mau bicara tentang jaringan Mbak Alawi Nusantara kalau enggak baca ini itu cuma kila wakala cuma asbun asal bunyi kalau enggak membaca ini jadi ini termasuk soal nasab ini juga harus ini semua referensinya nah ini jadi kalau tidak sampai ke sana ya ya itu hanya kila wakala tidak jelas sanatnya siapa yang tidak punya sanat dalam soal ini maka dia akan ngomong seenaknya sembarangan nah ini nah ini satu kajian saya tentang asal-usul naskah ini termasuk asal-usul sanatnya ini saya ini satu semester khusus ini nah salah satu jaringan naskah ini ini ada yang naskah Jawa ada yang pegon ada yang Melayu ini yang Melayu ini yang Jawa ini yang Jawa ini yang pegon ini juga yang Jawa ini pegon ini dua riwayat ini riwayat pangeran panjunan Cirebon abad 15 ini sezaman dengan Sunang Gunun Jati dan ada riwayat Maulana Hasanuddin putra Sunang Gunun Jati abad 16 nah ini menyebut salah satu tokoh pengislaman yang membawa Islam ini dan sekaligus memberi karakter keislaman Nusantara itu adalah berasal dari bangsa Syed Sakin Yamani negara ini pun jadi dari negeri Yaman ini dan itu yang dimaksud adalah Kanjian Sunan Gunun Jati nah ini sumber Melayu sumber pegon sumber sumber Jawa Jawa pegon maupun Jawa yang anak caraka menyebut dari negeri Yaman nah ini dari abad 15 dari riwayat pangeran panjunan dan abad 16 dari riwayat Maulana Hasanuddin nah karakternya yang kemudian yang dibawa oleh para wali bahwa Islam itu dengan dua kaki itu kaki tradisi wali Allah dan tradisi berdagang tradisi ekonomi yang kuat dimulai dari hikayat pasai dan sejarah Melayu versi awal dari hikayat pasai ini abad 14 sejarah Melayu dari abad 15 nah ternyata disebut disini sudah diramalkan bahwa Nusantara ini akan muncul terbanyak daripada segala wali Allah jadi dalam negeri tersebut berarti salah satu kaderisasi para migran ini mereka sampai dominan mengislamkan orang Nusantara ini karena mereka masuknya lewat pintu kaderisasi para wali bukan jalur politik bukan jalur dinasti bukan jalur peperangan bukan juga jalur komandan-komandan militer yang banyak mewarnai islamisasi di Asia Tengah di India di India daratan dan juga sampai ke Afghanistan sampai ke China daratan itu tapi karakter waliullah yang berdagang ini karakter kedua pedagang dan nakodak makanya Sheikh Jumadil Kubra itu disebut dalam naskah Jawa punya kapal sawidak 60 bayangin ini tidak mungkin punya kapal sebanyak itu kalau tidak punya jaringan luas yang saya bilang tadi jaringan laut samudera ini 60 kapal salah satu kapalnya itu disebut dalam sumber Cina dan juga sumber Jawa itu dari era dinasti Ming laporan dinasti Ming tahun 1407 sudah ada kapalnya Sheikh Jumadil Kubra atau Al Hussein Jamaluddin itu sampai ke Cina dalam catatannya dinasti Ming nah setelah itu dalam naskah Banten menyebut mereka Sheikh Jumadil Kubra membawa kapalnya dari Cina ke Gresik kemudian dari sumber di Maluku menyebut ada riwayat dari Raja Ternate namanya Raja Almarhum namanya Almarhum bukan gelar namanya Raja Almarhum itu menyebut bahwa nenek Moyanya itu diislamkan oleh Datuk Hussein Datuk Hussein itu ini gelar yang dipakai oleh Sheikh Jumadil Kubra dari Naskah Tuban Datuk karena beliau basisnya di Aceh di sini juga kaderisasi tiga waliullah di Aceh yang di Pasai di sini juga sumber historiografinya Nusantara itu ada di Pasai Sunang Gununjati Sunan Bonang Sunang Kalijogo Sunang Giri empat ya empat waliullah dikajar di sini nah inilah yang memberikan karakter keislaman karena keislaman kita itu total semuanya dari Saban sampai Merauke bermazhab syafi seperti yang dianud oleh muslim di Hadramau karena kita tahu di era puncak islamisasi dunia itu salah satunya berpangkalan di Yaman itu terjadi di eranya dinasti Rasuli raja-raja dinasti Rasuli di abad 13 sampai 16 15 sebelum kemudian dikuasai oleh dinasti Zaidia yang bersekta Zaidia yang syiah itu ini yang merupakan basis dari mazhab syafi'i banyak kemudian orang-orang Jawa orang-orang Jawi sematera Jawa datang ke 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 Hadramau jadi bukan cuma migrasi Yaman ke Nusantara tapi juga migrasi orang-orang Nusantara ke Yaman ngaji dan menjadi guru salah satunya ada disebut Syekh Mas'ud bin Abdullah Al-Jawi disebut oleh Syekh Al-Yafi'i dia ngajinya di Tarim ngajinya di Tarim setelah itu kemudian bangun pesantren di antara Tarim eh di Aden bangun pesantren di Aden nah Aden ini adalah salah satu pangkalan orang-orang Jawi di Hadramau waktu itu Al-Adeni disebutnya Al-Adeni jadi itu itu di apa guru pertamanya Syekh Abdullah Al-Yafi'i jadi Syekh Mas'ud bin Abdullah Al-Jawi dan ada orang Jawi yang menjadi ada laporan dari dokumennya dinasti Rasuli abad 14 bahwa ada orang Jawa orang Jawi Jawi itu maksudnya adalah bisa jadi orang Sumatera atau orang Jawa itu ada dua kemungkinan yang dikenal oleh Ibn Battuta di abad 14 itu adalah daerah sini Aceh sampai Sumatera Barat itu yang disebut Jawi nah disini ada yang menjadi Koldi yakni petugas pelabuhan yang mengurus urusan syarihnya pelabuhan makanya banyak kemudian aturan-aturan di Yaman di Aden ini tentang perkapalan pelayaran itu banyak mewarnai tradisi pelayaran perkapalan di Kesultanan Aceh Darussalam nah ini salah satu contoh bahwa ada terjadi pertukaran keilmuan antara Hadramau dengan Nusantara sejak dari abad 14 berarti pasca kedatangannya Syed Abdul Malik karena beliau sudah muncul disini di abad 13 nah berikutnya jadi sudah nah ini sudah ada kemudian naskah dari BIMA NTB sudah berbicara kalau di naskah Pasca dan Sejarah Melayu belum menyebut tentang kedatangan Syed baru di naskah ini silsilabima atau cerita asal bansa jin dan segala dewa-dewa ini teks redaksi awalnya dari abad 16 pasca sejarah Melayu sudah merekam kedatangan para Syed keturunan Sedina Hussein nah ini berarti kalau bicara Syed keturunan Hussein yang menguasai jaringan global tadi jaringan laut itu berarti pasti dari dari Hadramaut itu Hadramaut itu Hadarim itu nah itu sudah disebut dalam naskah ini nah kemudian ada naskah berikutnya di abad yang sama abad 17 hikayat meromahawansa atau sejarah kedah jaringan ini jaringan waliullah paramigran ini selagi sebagai pedagan juga disebut memiliki jaringan waliullah poros mekah bagdad yaman benggala india dan aceh disebut sini salah satu tokohnya itu syekh abdullah yamani bukan syed tapi orang yaman ini syekh abdullah yamani saya baca satu adura rusaniyah yang yang ditulis oleh adura rusaniyah fisyar hit tentang biografi ulama-ulama hadramau iya adura rusaniyah bukan itu jauh abad 19 18 kayanya adura rusaniyah menyebut ada satu makam di tahrim nama makam itu adalah pemiliknya bernama syekh abdullah yamani berarti sama dengan ini yang disebut dalam naskah hikayat meromuha wansa ini perlu dicek lagi ini makamnya itu itu ada masjid di makam yaman di tahrim itu apa nama ada makam tapi di makam itu ada masjid ada masjid masjid tua masjid pertama di makam itu dulu sebelum kan berubah kemudian namanya menjadi masjid al-fakih al-mukaddam sebelum bernama masjid al-fakih al-mukaddam itu nama masjidnya itu adalah masjid abdullah al-yamani nah ternyata berarti berarti beliau hidup sebelum sebelum syih sebelum syih muhammad al-fakih al-mukaddam kalau gitu karena beliau dipakai namanya untuk bangunan masjid pertama di kota tahrim itu pemakaman awal di kota tahrim itu nah ini berarti membenarkan jaringan poros ini mekah bagdad yaman menggalak karena beliau adalah pernah ngaji selain ngaji di mekah juga ngaji di bagdad kepada guru sufi di sana setelah itu kemudian ke yaman setelah itu berdakwa ke punya murid yang kemudian berdakwa ke india dan acek kemudian menetap di pasai nah ini salah satu contoh dari migrasi itu sudah terjadi dari jalur proses jaringan waliullah jadi migrasi jaringan tarekat jaringan para wahli itu yang kemudian ditumpangi oleh kaum hadarim bersama dengan jaringan para pedagan nah ini yang saya bilang tadi naskah bali lombok itu ini yang menyebut bahwa sebelumnya ada ini sebelumnya sudah disebut dalam naskah cerita asal bansa jinnaskah ini naskah melayu ini abad 17 oh ini lebih baru ya dibandingkan yang naskah bali ini sudah menyebut para hadrami ini sudah menjadi orang dalam nah ini istilahnya bukan ordal ya beda dengan ordal ini maksudnya menjadi orang dalam negeri itu artinya sudah menjadi pribumi menjadi bagian sudah menyatu nah diperkuat lagi dalam naskah jawa naskah cirebon naskah lombok naskah bali nah ini salah satunya bahwa keturunan Seedina Ali sudah angajawi angajawi artinya menyatu menjadi orang jawi jadi kalau sudah sekarang masih ada yang mau memilah-milah antara Arab dengan pribumi nah ini berarti ini agen-agenya senokogronya ini yang yang itu tadi apalah segregasi itu ini karena dulu sudah angajawi nah ini nah lebih dari itu wah ini dahsyat ini penulis Bali ini lebih dari itu mereka juga bersama-sama dengan penduduk lokal hamukti tanah jawi bersama-sama memperkuat membuat sakti nusantara ini jadi kalau kemudian tadi Bapak Doktor Alwi sudah merangkum beberapa tokoh-tokoh hadrami tadi ikut dalam perjuangan kemerdekaan dalam pergerakan kebangsaan sebelumnya sudah diakui bahwa mereka bersama-sama membuat nusantara ini negeri ini tanah air ini sakti mukti ini pengakuan dari penulis-penulis Bali dan Lombok ini jadi kalau ada kemudian yang merusak negeri ini wah itu diragukan itu itu Arab swasta itu itu hadrami swasta itu karena hadrami yang asli itu adalah angajawi dan hamukti tanah jawi nah ini nah ini kalau mau ngaji teksnya wah ini 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 nanti ada dua semester ini Habib Fikri ini ngaji ini tidak cukup dua jam satu malam ini ini harus dua semester ini mas Farin ya kan 3SKS ini nah naskah-naskah yang saya kutip kemudian ini ini adalah naskah Cirebon ada dari Kanoman ada dari Kesepuhan ada yang dari Banten ada ini yang Indramayu ini ada ini yang Kanoman ini mas Farin ini jadi disebut di dalam naskah ini keturunannya Sedina Hussein selain itu juga ada beberapa yang bukan keturunan Sedina Hussein ada orang Arab juga ikut semuanya kata naskah ini mencermarin pulau-pulau dan Angajawi mencermarin pulau-pulau berarti kan harus punya logistik kan harus punya kapal kan berarti yang bisa migrasi ke sini pasti yang punya modal yang kuat yang besar dan bukan penumpang kapal nah ini bedanya ada orang Maghribi ada orang Persia disebut dalam sejarah ada orang Mesir ada ikut juga pertanyaan kemudian mereka ini penumpang kapal atau pemilik kapal nah kalau disebut di sini tadi adalah kategori yang disebut penguasa lapangan ini yang islamisasi ini adalah nakoda dan nakoda itu artinya selain sebagai drivernya kapal itu tapi juga pemilik kapal itu juragannya kapal itu disebut juga dalam naskah maka berarti yang menjadi pemain sentral pemain kunci dalam islamisasi Nusantara adalah yang memiliki kapal yang mencarmarin pulau-pulau dan ngajawi dan bukan penumpang kapal kalau penumpang kapal kan tidak bisa menguasai arena tidak bisa memberi warna nah yang menguasai itu adalah yang punya pelabung-pelabung besar nah itulah yang kebanyakan ada di teluk Persia teluk Persia itu jaringannya yang aswaja bukan yang Persia yang syia jaringan bagdad dan juga jaringan yaman itu hadromaut jaringan mekkah bagdad dan hadromaut nah ini yang disebut dalam naskah nah ini fisika kewaliannya ini ini dahsyat ini karena ini ya coba kalau islam itu seperti india dengan kekerasan ada keluarga Syed Abdul Malik tapi di pinggirannya bahkan menjadi korban persekusi kalau para asyadis ini membaca sejarah kebijakannya penguasa Kesultanan Delhi yang penguasa dari migran Turki ini di abad 13-14 dan Kesultanan Mughal terutama di eranya Sultan Akbar di abad 16 mereka benci dengan yang namanya Syed dan orang Arab yang dari Yaman karena mereka kan oposisi ini karena mereka ini tidak mau diganggu basisnya yakni tradisi Tasawuf tidak mau juga diganggu basis ekonominya sementara penguasa ini mau meminta para syed ini menjadi tukang stempel tidak bisa kalau penguasanya zolim tidak mungkin akan diberikan stempel nah beda dengan Kesultanan Menggala ada yang kemudian menjadi dinasti ada keturunan syed yang menjadi penguasa di Kesultanan Menggala dinasti Husayni nah itu keturunan syed dari Hadromau sumber Portugis juga menyebut ini di tahun 1501 menyebut sumber ini dinasti Husayni yang syed ini nah akhirnya Raja-Raja Rum ini yang anti syed ini membabat habis sehingga mereka banyak kemudian ada yang lari ke Mekah kembali ke Hadromau ada yang ke Nusantara salah satunya inilah keturunan dari syed Abdul Malik ini dan itu yang membuat konflik ini di India ini yang membuat Islam itu menjadi kehilangan akarnya salah satu akarnya para syed para wali adalah orang-orang Hindu ini sama dengan Majapahit dulu kenapa Majapahit itu dibiarkan ini gak apa-apa kalau mau gak mau masuk Islam gak apa-apa tunggu anaknya anaknya gak mau tunggu cucunya nah itu disana para syed yang berdagang ini penguasanya masih kafir tapi adil ya kan adil dalam berdagang adil dalam perekonomian dan juga adil dalam hubungan antaragama nah para sufi ini suka yang kayak gini kan tapi ada penguasanya muslim tapi tidak suka ulama yang membangkang apalagi ulama itu tidak suka kalau penguasanya itu menggunakan agama sebagai alat politik para syed langsung marah itu kalau agama dijadikan alat politik di India terjadi konflik kan kalah mereka dihabisin banyak yang menjadi korban di eranya Sultan Akbar banyak para syed jadi korban akhirnya mereka kemudian migrasi lagi kan nah inilah yang terpencar-pencar jadi ada migrasi gelombang kedua setelah migrasinya syed Abdul Malik itu migrasi gelombang kedua ini karena ada persekusi politik di India akhirnya apa yang terjadi India kemudian menjadi arenanya para penguasa muslim tapi mempermainkan agama habis Islam itu akhirnya apa antagonisme dengan yang Hindu cara da'wah cara wali habis akhirnya apa yang terjadi antagonis antara Islam yang disebut pendatang yang dianud oleh raja-raja sultan-sultan ini dan penduduk pribumi yang masih Hindu habis akhirnya apa Islam jadi minoritas bahkan sampai sekarang kalau lihat film-film India trauma kan dengan yang namanya Islam tapi coba lihat di Nusantara pengalaman India jangan diulangi kita jangan sampai pecah melalui konflik sektorian sekte-sekte makanya Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu cuma satu mazhabnya mazhab syafi'i kenapa karena kita ini ratusan suku jangan sampai juga ratusan suku ratusan sekte ratusan firkoh bahaya di Arab itu konflik suku biasa kan gara-gara rebutan cewek atau rebutan lahan parkir kan bisa berdarah-darah tujuh turunan gara-gara dibungkus oleh baju agama sekte satu sekte syiah satu Hanafi satu syafi'i satu mutazilah satu khawarit satu ibadiyah zeydiah udah ngontok-ngontokkan tapi kita dari syaben sampai merokes satu coba kalau jawa syiah madura sunni sulawesi khawarit wuh habis ratusan suku kita ini kalau sekte-sekte masuk habis syiah boleh masuk tapi di nusantarakan apa kalau asura 10 muharam kita tidak memukul ini kan kekerasan kepada tubuh kan tapi kita makan-makan bubur bubur suro hebatnya itu para wali itu karena dakwahnya itu menyentuh ini yang kedua yang pribumi ini jangan dibuat terasin dengan kita dan kita jangan terasin dengan mereka apa kita angajawi apa yang terjadi mereka menikah dengan ini sunan ampel itu adalah ibunya indochina campah radem patah ibunya orang china sunang gunun jati sayid baalawi tapi menikah dengan orang orang china artinya berbaur nah gitu ini yang membuat kemudian warga lokal gampang menerima agama islami dan dari sahabat sampai merauke jadi berbaur betul dan mereka masuk ke kampung langsung belajar bahasa-bahasa lokal aksara-aksara lokal tangkarso ambasmi aksara jawi itu para wali tidak punya niat ingin membasmi aksara-aksara lokal tapi ini yang dinasti mugang mau membasmi aksara-aksara lokal terjadilah proses persianisasi ini juga yang membuat islam itu terasing di india karena aksara lokalnya dibabat habis nah kita ini buku ini nah ini saya tulis ini ini naskahnya sunan bonang ini tapi ngajarin bismillah salawatan dan juga syahadat dengan aksara jawa aksara jawa belajar syahadat aksara jawa ini ini naskah tertua di perpustakaan leiden ngajarin syahadat dengan aksara jawa ini yang sekarang hilang ini santri-santri maaf-maaf termasuk para habaib ngajinya kan arabisasi semua ini santri-santri mas farin kan arabisasi semua ini hilang ini tradisi jawanya sekarang yang menguasai ini siapa katolik katolik itu sudah ngaji cara wali songo cara para wali supaya apa bisa berbaur dengan masyarakat dan setelah itu agama mereka bisa diterima oleh orang-orang di desa wayangan kidung-kidungan mereka semua itu sekarang siapa santri yang yang sekarang ini suka wayang atau nanggap wayang atau hafal dengan pakem-pakem wayang apalagi habaib wah dulu yang menciptakan wayang pakem-pakem wayang adalah habib sunan bonang dengan muridnya sunan kali jogo sunan kali jogo bukan bukan mbak alawit tapi bani abasi abasi keturunan sedina abdullah bin bin abbas nah itu sekarang katolik wah ini berarti mereka sudah pakai cara wali kita meninggalkan cara cara wali nah inilah pentingnya dua semester ini habib fikri ini supaya kita kembali ke khidtah khidtah wali songo yang ang angajawi jadi bukan arabisasi ini kita ini perlu belajar ke sana nah ini nah ini inilah yang membuat islam ini kokoh di nusantara karena dipupuk oleh tokoh-tokoh yang tradisi keilmuannya ini ini imam al-gazali fakihun fima salihil khalki tradisi filsafatnya adalah al-audah ini al-audah ini kembali ke dunia ini yang diajarkan oleh syekh ibn arabi melalui jalur syekh ibn madian ke ulama-ulama yaman bukti dari al-audah ini adalah munculnya cerita dewa ruci nah itu itu produk sayyid itu produk produk adarim itu serat dewa ruci ini kan mau menggambarkan tokoh gurunya kan jahat selalu mencari cara bagaimana muridnya ini Bima anak kedua Pandawa ini bisa mampus lah disuruh lah ke hutan ke laut nah tiba-tiba pas ke dasar laut ketemu gurunya yang asli namanya dewa ruci itu pas ketemu di gurunya itu dia sudah mencapai ma'rifat wah ini kelasnya sudah tinggi nih tapi diingatkan oleh gurunya eh Bima jangan terlena di dunia ma'rifat ini kamu harus al-audah kembali ke bumi ada misi yang menunggu kamu disana barata yudah tegakkan keadilan di muka bumi ini makanya itulah kenapa para wali karena warisan dari khadarim maka mengislamkan dunia itu harus pendekatan tasawuf membawa kemaslahatan di bumi ini nah itulah kemudian dicontohkan pada perilaku al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad saya mirbad famala tasawuf pas ngaji ini dia langsung ke tasawuf dan wakasara saifa dan menghancurkan pedannya artinya apa pendekatan islamisasi nanti yang akan dibawa oleh murid-murid beliau dan keturunan beliau termasuk para habaib dan juga para khadarim lainnya ini yang sayid maupun yang non sayid adalah pendekatan tasawuf nah ini ada satu contoh pendekatan tasawuf ini 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 naskah berisi doa-doa ditulis oleh orang Banten doa-doa ditunjukkan kepada para tokoh-tokoh tasawuf ini mulai dari Syekh Abdul Qadir Jailani terus kemudian sahibu dunia walakhir Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Ahmad Al-Kabir Rifai pendiri tarekat Rifai Syekh Ahmad Al-Badwi Syekh Ahmad bin Al-Wan ini kan khadarim ya Syekh Ahmad bin Al-Wan khadarim ya ini tokoh terkenal ulama terkenal ini Syekh Ahmad bin Al-Wan kemudian khususnya adalah ya Al-Wan terus kemudian ke Syekh Ibrahim Abdusuki ini orang Mesir kemudian Syekh Abu Bakar bin Abdullah bin Abdullah al-Adrus As-Sakin al-Admin ini ini adalah gurunya Imam Ibn Hajar al-Hitami tokoh Syafi'iyah terus kemudian khususnya adalah arwah Sayidi al-Fakih mukadda mbah mbah halawih jadi ini semua komplit ini tokoh-tokoh pasawub dibacakan doa dikirimkan fatiha karena inilah tokoh-tokoh pemain kunci dalam islamisasi yang mempengaruhi dan memberi karakter keislaman nusantara kita nah ini nah ini jadi yang sayid maupun yang bukan sayid itu semua dibacakan fatiha nah inilah artinya kita ini benar-benar komplit dalam bertradisi beragama jadi benar-benar menyatu ini jadi bukan lagi ada polarisasi antara yang pribumi dengan yang yang Arab itu ini sebenar-benar menyatu karena yang membuatnya menyatu dan berakar itu adalah tradisi tasawuf ini nah itu nah berikutnya ini waktunya maaf ini jangan sampai saya kelewatan waktunya nih masih ada waktu buat mas Farin ini nah ini ini nah ada lagi naskah Jawa dari Palembang disebut ada 5 generasi yang berjasa mengislamkan ini generasi pertama yang dalam naskah Syekh Jatiswara itu adalah Sundang Gunung Jati berarti 5 ke atas ini kita ini 5 generasi berarti generasi kelimanya adalah Kanjin Sundang Gunung Jati ke atasnya ini Syekh Abdullah Syekh Nurul Alim Syekh Jumadul Kubro yang sudah tadi saya singgung nah keatasnya Syekh Ahmad Syah Jalal nah inilah yang membangun tradisi Tasawuf di Benggala ini Syekh Ahmad Syah Jalal ini yang direkam oleh naskah Benggala yang menyebut keturunannya inilah yang membawa rombongan orang Yaman ke India sumber Portugis juga menyebut hal yang sama jadi ini jadi 5 5 generasi ini ini yang bahasnya Syekh Sakit Yaman ini tentang tadi yang sumber tuban tadi tentang Syekh Jumadul Kubro nah ini soal silsilah ini nasabnya ini ini sumber dari negara negara Kertabumi eh oh iya negara Kertabumi nih tentang tentang nasabnya ini di dalam sumber Banten ini dari Cerebon terus ini dari sumber Palembang sekarang di koleksi oleh Raja Palembang yang masih muda itu nah ini dia mengoleksi ya yang gondrong itu ya itu punya koleksi pribadi dari Raja dari Kak Nenek Moyanya nah salah satu yang dimiliki adalah naskah silsilah ini yang menyebut lengkap nasab Baalawi dari para wali di Tanah Air ini dari Giri dari Juru Kunci nah ini yang menyebut Asamad Kham nah ini yang dari kitab Sanatnya Imam Ibn Hajar Al-Haitami murid dari Sheikh Zakaria Al-Ansari setelah belajar di Mekah kemudian ngaji di Yaman setelah itu ke India ke Malabar nah murid-muridnya kemudian menyebar ini salah satu terekat beliau itu riwayat Sanatnya itu adalah dari Sanat Baalawi yang Sanat Baalawinya itu ternyata adalah nasab nah ini beliau dapatkan watari watari kastalisa wal nakhtim tarika jalilah alia al-mikdar labistuha min abi nah ini dia mengambil dari riwayat gurunya yang tadi disebut dalam naskah Banten Syed Abu Bakar al-Aidrus nah ini Syed Abu Bakar bin Abdullah al-Aidrus nah ini adalah gurunya Imam Ibn Hajar al-Hitami nah ini lengkapnya ada di sini ini sanatnya terus sampai ke Rasulullah melalui jalur Ubaidillah ini dalam satu naskah tertulis Abdullah ini tertulis Abdullah ini naskah dari Al-Azhar Mesir di versi Yaman dari koleksi tarim itu tertulis Ubaidillah jadi ini periwayatan sanatarekat yang sekaligus isinya adalah nasab lengkap Ba'alawi dari jalur Syed Abu Bakar bin Abdullah al-Aidrus berarti kita mendapatkan ini orang-orang Nusantara mendapatkan nasab lengkap sama dengan yang di yang ada di yang tadi naskah-naskah dari Banten Palembang ini Palembang kemudian Cerebon ternyata periwayatannya itu salah satu itu jalurnya Syekh Zakaria Al-Ansari dan Syekh Zakaria Al-Ansari itu sapa gurun hamba di Mekah kata Sundang Gunun Jati jadi seperguruan Syekh Zakaria ini dengan Tanjun Sundang Gunun Jati waktu ngaji di Mekah nah salah satu muridnya Syekh Zakaria yang bernama Imam Ibn Hajar al-Aidami itu yang menyebarkan sanat satu sanatnya Alawi yakni sanat terekat ini nah inilah yang kemudian disebar oleh beliau dan murid-muridnya diantaranya oleh Mulan Asak Nuddin kata beliau bertemu waktu di Mekah waktu naik haji maka ini yang dijadikan patokan menjadi basis berbicara nasabnya Mbak Alawi di Nusantara nah berikutnya ini ada lagi satu naskah dari Bugis ini dari tahun 1328 Hijriya ini sebutan munculnya Al-Habib nah ini kan sebelumnya kan Syed ini kebanyakan disebut Syed kapan munculnya Al-Habib ini bukan gelar sembarangan ternyata ini munculnya sapaan atau lakab Al-Habib karena penghormatan kepada guru-guru Sufi dari kaum Syed ini salah satu contohnya dari naskah Bugis ini dari dari Wajo Ulama Bugis ini menyapa gurunya Ayat Al-Atas nama gurunya itu disebut disini apa nama Al-Atas itu nah itu dengan Al-Habib As-Syed jadi Syednya tetap tapi ada penambahan kata Al-Habib untuk menunjukkan sebuah penghormatan jalur spiritual untuk guru Sufi sehingga dipakailah istilah Al-Habib nah sekarang istilah Al-Habib sudah lumrah dipakai di mana-mana dan itu ternyata tidak seperti itu etikanya etikanya itu amendem bansa Syed ini pesan dari Kanjen Sunan Gunun Jati diakui oleh Kanjen Sunan Ampel gurunya Sunan Gunun Jati itu amendem bansa Syed memendem jadi tidak mempopulerkan kesayidannya bahwa beliau keturunan Rasulullah enggak tapi beliau menampilkan sanatnya ilmunya bukan nah ini salah satu catatan kita malam ini bahwa etika para wali dulu meskipun beliau adalah keturunan Syed tapi amendem gitu nah salah satu contohnya di Sulawesi itu Sulawesi itu waktu saya kecil ada yang menggunakan gelar Syed ada yang tidak menggunakan meskipun itu Syed tapi tidak tidak ditampakkan malah seperti ini ayahnya Profesor Quraishyab disebut saja beliau Syed Abdurrahman Syihab ayahnya beliau Profesor Syed Profesor Syed Abdurrahman Syihab tapi tidak digunakan Syednya nah anak-anaknya juga kemudian mengikuti jadi Pak Quraishyab Pak Alwi Syihab dan Pak Umar Syihab itu tidak menggunakan Syed atau Habib itu tapi ada juga imam masjid di kampung saya di Makassar itu sejak kecil disebut Puas Syed karena beliau memang imam masjid jadi imam kampung sekaligus imam masjid jadi disapah Syednya ditambah Puannya Puannya itu kayak Tuan Tuan Syed tapi ada juga yang memilih tidak menampakkan itu seperti Profesor Syed Abdurrahman Syihab ayahnya Profesor Quraishyab nah ini saya kira catatan tentang diskusi malam ini tentang migrasi jadi poinnya adalah jalurnya jalur tarekat kaderisasi walidullah penguatan ekonomi hamuk kita nah jawi sehingga kita kemudian menjadi bangsa yang kuat dan kokoh dan sama-sama semuanya sudah menjadi menyatu dengan nusantara ini angajawi jadi ini jadi ini jadi banyak sumber yang harus kita baca untuk menunjukkan semua ini ini belum lagi kita baca tentang apa yang terjadi di era Mataram era Pajang era kesultanan di Jogja di Surakarta dan seterusnya ini Kartasura Surakarta ini semua kita harus baca untuk mengungkap kembali bagaimana para hadorim ini kaum hadorim ini angajawi di nusantara ini dan berperan aktif dalam sejarah bangsa ini untuk hamuk ketih tanah jawi nah kalau ada kasus seperti Syed Usman nah saya baca bukunya Almarhum ini Profesor Dillard Nur dalam bukunya itu Modernist Muslim Movement itu nah itu kan yang sudah terjemahkan gerakan Islam modern itu di halaman-halaman awal beliau cerita orang Belanda sendiri itu ragu-ragu tentang lojalitasnya Habib Usman kita ini tidak bisa pegang ini orang ini orang Belanda loh ini nah inilah yang dikutip oleh Bapak Jelard Nur untuk menunjukkan bahwa orang yang disebut Antek Belanda pun orang Belandanya sendiri tidak yakin bahwa dia itu akan membela kepentingannya jangan-jangan ini dia bermain dua kaki ini nah bermain di belakang ini bahaya ini nah itu jadi orang Belanda sendiri ragu-ragu nah inilah itulah catatan kita jangan gampang memfonis seseorang hanya karena orang Belanda menyebutnya dia pernah menjadi pegawai penasihatnya snow grony dan seterusnya siapa tau di belakang dia ada ini lagi kan ada misi lagi nah inilah yang menjadi catatan kita tidak bisa kita memfonis sembarangan atas apa yang dilakukan oleh seseorang ketika dekat dengan Belanda itu oke saya kira gitu ini catatan saya untuk ini bahan-bahan tentang yang saya sampaikan tadi ini saya sudah ini ada buku yang saya bawa ada sebagian di mobil yang mau ini termasuk sanat tadi itu sanat dan nasabnya dari sumber naskah-naskah tadi sudah saya masukkan di dua buku ini oke saya kira gitu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wallahumu'afiq ila'aku'amid tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh